Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia atau KOPRI, Kabupaten Toraja Utara, Masa Bakti 2023-2028, resmi dilantik. Pengukuhan dilakukan oleh Ketua Dewan Pengurus KOPRI Provinsi Sulawesi Selatan, Muhammad Hasan, di ruang pola kantor Bupati Toraja Utara, Marante, pada Senin 22 Juli 2024. Acara pengukuhan ini dihadiri langsung oleh PJ Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. Zudan Arief Fukrola, Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara, serta para aparatur sipil negara atau ASN dan tamu undangan. Bupati Toraja Utara, Yohanes Basang, dalam semutannya menekankan pentingnya kerjasama yang solid dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara. Yohanes berharap para pengurus KOPRI yang baru dilantik dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sementara itu, PJ Gubernur Sulawesi Selatan yang juga merupakan Ketua Umum KOPRI Nasional, Prof. Zudan Arief Fukrola, menegaskan bahwa ASN dan KOPRI tidak dapat dipisahkan. Dirinya menjelaskan bahwa meskipun undang-undang tentang aparatur sipil negara hanya mewajibkan ASN untuk menjadi anggota KOPRI. Namun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KOPRI masih mencukup perangkat desa. Zudan juga menegaskan bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K adalah bagian dari ASN dan berhak mengenakan seragam KOPRI. Di Provinsi, Pak Seda, sebuah jajaran yang baru dikumpulkan dan rekan-rekan semua yang hadir. Alhamdulillah, saya senang sekali sampai di sini bertemu dengan kawan-kawan sebagai pengurus KOPRI, karena para ASN dan KOPRI itu tidak bisa dipisahkan. Di Kurniawan mengabarkan dari Kabupaten Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan.